Pemirsa Kejuaraan Catur, Wali Kota Kap 2024, tingkat pelajar digelar di halaman Balai Kota Kediri. Kejuaraan ini digelar selama dua hari. Kejuaraan catur pelajar ini diikuti sekitar 520 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kejuaraan catur ini terdiri dari sembilan kelas yang terdiri dari tingkat SD, SMP, SMA, dan umum atau senior. Waktu pertandingan 15 menit terdiri dari tujuh babak. WJ Wali Kota Kediri, Zanariah, usai membuka kejuaraan ini menyampaikan agar para generasi muda atau pelajar dapat tumbuh dan berkembang dan dapat menjadi atlet muda yang berbakat. Zanariah juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua atlet dan seluruh stakeholder dari Bang Jatim yang selama ini membantu meningkatkan UKM yang ada dalam binaannya. Tadi awalnya itu adalah dari ngobrol-ngobrol oleh kembali kota, kemudian dunia akan sangat ingin sekali membentuk suatu acara yang dimana di persipat nasional dan yang pertama kali di Kota Kediri. Setelah muncul ide percasi dari percasi untuk datur pelajar di Kota Kediri. Harapannya bahwa Kota Kediri itu kan kalau bisa pelajar-pelajar itu suka tanda pelajar ini sehingga menarik membagiakan kepada Kota Kediri. Kalau bisa Kota Kediri itu selain kota tahun, dari seluruh kategori, jadi ada kategori SD bawah, SD atas, kemudian SMP, SMA, dan umum. Jadi sudah didapat pemenang-pemenangnya dari seluruh kategori tadi dan bervariasi pemenangnya dari seluruh daerah. Ada yang putra daerah Kediri juga menjadi juara, ada juga dari luar kota yang menjadi juara. Orang tua peserta pun berharap acara kejuaraan catur tingkat pelajar ini tidak hanya sampai di sini saja, melainkan tahun-tahun selanjutnya. Dalam hal ini kami dari Kabupaten Sidoarjo, dari Kota Ketakur Sekak, mengucapkan banyak terima kasih karena diadakan agar yang seperti ini. Jadi saya kira kalau bisa itu setahun harus diadakan terus. Saya mohon untuk biar panitia bisa melaksanakan setiap tahun. Dari Kediri, Putra Chandra, KSTV